Jumpa lagi dengan channel Subardin Wali hari ini kami akan membaca sejarah masuknya Islam di Kesultanan Buton Sebelum kita lanjut, jangan lupa like komen agar tidak gagal paham Kesultanan Buton terletak di Kepulauan Buton, Kepulauan Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara, pada zaman dahulu memiliki kerajaan sendiri yang bernama Kerajaan Buton dan berubah menjadi bentuk Kesultanan yang dikenal dengan nama Kesultanan Buton Nama Pulau Buton dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit, Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa Sejarah masuknya Islam di Kerajaan Buton masih simpang siur ada yang mengatakan berawal dari datangnya Syed Jamaluddin Al-Kubra di Pulau Buton yaitu pada tahun 815 H, 1412 M ulama tersebut diundang oleh Raja Mulai Sangiya Igola dan Baginda pun langsung memeluk agama Islam Lebih kurang 100 tahun kemudian, dilanjutkan oleh Syed Abdul Wahid bin Sharif Sulaiman Al-Fatani yang menurut beberapa sumber berasal dari Johor Kedatangannya tersebut berhasil mengislamkan Raja Buton yang ke-6 sekitar tahun 948 H, 1538 M namun riwayat lain mengatakan itu terjadi pada tahun 1564 M sehingga kedatangan Syed Abdul Wahid di Buton masih belum jelas pada tahun berapa Oleh itu dalam artikel ini dirasakan perlu dikemukakan beberapa perbandingan Dalam masa yang sama dengan kedatangan Syed Abdul Wahid bin Sharif Sulaiman Al-Fatani diriwayatkan bahwa di Kala Susung, Huli Susu, salah sebuah daerah kekuasaan Kerajaan Buton didapati semua penduduknya sudah beragama Islam Dalam riwayat yang lain menyebut bahwa yang melantik Sultan Buton yang pertama memeluk Islam bukan Syed Abdul Wahid tetapi guru beliau yang sengaja didatangkan dari Patani Raja Halu Oleo setelah ditabalkan sebagai Sultan Kerajaan Islam Buton pertama dinamakan Sultan Murhum Selain pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Johor ada pula pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Ternate Dipercayai orang-orang Melayu dari berbagai daerah telah lama sampai di Pulau Buton Mengenainya dapat dibuktikan bahwa walaupun bahasa yang digunakan dalam Kerajaan Buton ialah bahasa Wolio, namun dalam masa yang sama digunakan bahasa Melayu terutama bahasa Melayu yang dipakai di Malaka, Johor dan Patani Orang-orang Melayu tinggal di Pulau Buton sebaliknya orang-orang Buton pula termasuk kaum yang pandai belayar seperti orang Bugis juga Pada masa Kesultanan Buton yang bercorak sistem pemerintahan syariat Islam pada masa itu sangat dikenal dan diakui oleh negara Kesultanan yang lain di Nusantara bahkan di jaringan kehalifahan Kesultanan yang ada dunia Sehingga Sultan Buton dianugerahi gelar Halifatul Hamis oleh Halifah Osmaniyah sebuah gelar yang umum digunakan oleh para Sultan dalam jaringan kehalifahan Osmaniyah Ketika itu hilafah Islamiyah di Turki Istanbul Kesultanan Osmaniyah sebagai pusat pemerintahan Islam mengakui kedaulatan Kesultanan Buton yang menjalankan secara penuh syariat Islam dalam sistem pemerintahannya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati